Kasus pencurian ban serep memang kerap terjadi belakangan ini. Biasanya para pencuri melakukan aksinya malam hari dengan mencuri ban saat truk sedang parkir. Namun, namanya aksi pencurian tidak akan selalu berjalan mulus. Seperti salah satu video unggahan akun Instagram at Romansa Sopir Truck yang memperlihatkan beberapa petugas berhasil menciduk pencuri ban serep di tol Cipali. Bambang Wijanarko, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, APRINDO, Jawa Tengah dan DIE mengatakan, ban serep memang kerap menjadi incaran, karena merupakan komponen yang paling mudah dicuri. Menurut Bambang, sebetulnya bisa saja ditambah gembok agar bisa mencegah sehingga menyulitkan gerak pelaku pencurian ban serep. Namun, para awak pengemudi maupun kru tidak mau repot dengan menambah gembok untuk menjaga ban serep. Selain memakai gembok, pemilihan tempat parkir juga bisa menjadi solusi mencegah pencurian ban serep truck. Misalnya di res area jalan tol, biasanya tidak ada kasus pencurian ban serep. Bambang menambahkan, biasanya para pencuri ban serep juga tidak sembarang memilih mangsa. Mereka mengetahui mana ban serep yang kondisinya masih bagus, belum tertusuk atau kawatnya masih utuh sehingga masih bisa dijual. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!